Ya, jadi sejak 2016 sebetulnya Wakaf Salman sudah diamanahi untuk memulai proyek yang besar, ini pembangunan Rumah Sakit Salman Hospital di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Jadi mulai tanggal 23 Desember 2016 dari BWI, Badan Wakaf Indonesia secara resmi memberikan legalitas kepada Wakaf Salman untuk bisa beroperasi sebagai lembaga Wakaf. Dan saat itu juga Wakaf Salman memang fokus kepada program mulai dari pembebasan lahan, pembangunan Rumah Sakitnya, dan juga pembangunan Masjid Salman Rasidi. Jadi di dalam satu kompleks Rumah Sakit ini bukan hanya Rumah Sakit, tetapi juga ada Masjid Salman Rasidi, di mana nama Rasidi adalah nama keluarga yang mewakafkan tanah seluas 5.800 meter awalnya. Dari visi Masjid Salman sebagai Masjid Kampus yang mandiri pelopor pembangunan peradaban Islami, Rumah Sakit ini juga harapannya menjadi model dari satu rumah sakit dengan konsep syarih, dengan menekankan nilai-nilai Islami yang memang dibangun dari awal. Karena kebanyakan Rumah Sakit-Rumah Sakit Wakaf itu sudah ada bangunannya sebelumnya. Jadi sebelum Rumah Sakit itu memang dikembangkan dari dana Wakaf, Rumah Sakitnya sudah berjalan dengan sistem seperti biasanya. Cuma di pertengahan jalan ada lembaga Wakaf yang men-takeover si Rumah Sakit itu. Sedangkan Rumah Sakit Salman Hospital ini dibangun benar-benar dari awal, dari mulai pembebasan lahannya. Dari latar belakangnya kondisi Kabupaten Bandung yang memang masih membutuhkan tempat tidur rawat inap, di mana kekurangannya masih 2.500. Insya Allah dengan Rumah Sakit Salman Hospital ini ada sekitar 103 tempat tidur yang akan memfasilitasi kebutuhan rawat inap masyarakat Kabupaten Bandung. Sebetulnya secara lokasi pun juga tidak jauh kalau misalkan diakses dari kota Bandung, dari tol pastor, kira-kira 20 menit, karena langsung exit tolnya di Soraya Pasir Koja, itu sangat strategis lokasinya. Jadi ini gambarannya, tanahnya yang sudah dibebaskan, memang ada beberapa lagi yang masih perlu dibebaskan. Dengan luas bangunan 11.658 meter persegi, dan luas lahan yang sudah dibebaskan 16.490, ada sekitar 18.000 sebetulnya izin yang diberikan oleh pemerintah tempat untuk membangun rumah sakit tipe C ini. Dengan bangunan utama 4 lantai, dan gedung menunjangnya 2 lantai. Konsepnya 4S, 1H, Safety, Shari, Smart, Sustainable, dan Hospitality. Jadi nama hospitalnya sendiri kemarin sempat ada pertanyaan yang disampaikan oleh alumni yang disampaikan juga Kang Lutfi. Kenapa namanya rumah sakit Salman, kemudian ada hospital lagi di belakangnya. Karena hospitalnya ini untuk menunjukkan nilai hospitality sendiri, dari rumah sakit Salman. Sedangkan rumah sakitnya sendiri memang sudah aturannya harus menggunakan rumah sakit, kata rumah sakit di depannya. Jadi memang terkesan mengulangnya rumah sakit, terus belakangnya ada hospital. Layanan unggulannya ada empat yang utama, yaitu bedah, layanan anak, opticin, dan internis. Dengan fasilitas layanan utama, 103 tempat tidur, 21 polis spesialis, layanan ibu dan anak, ruang IGD dan ICU, dan kamar operasi. Progresnya sejauh ini, total tanah yang sudah dibebaskan 16.490 meter persegi, beserta perizinan pembangunan. Kemudian pembangunan mahasiswa marasidi yang telah digunakan masjidnya selama bulan Ramadan kemarin juga sudah berlangsung tarawih, kemudian sholat itu juga sudah dilaksanakan di sana. Kemudian rumah sakit ini juga bekerja sama dengan pengelola rumah sakit yang memang sudah memiliki nama dan sudah berpengalaman, yaitu Yogyakarta International Hospital, yang insya Allah ini juga menambah nilai dari Saman Hospital untuk bisa memulai operasionalnya sebagai rumah sakit. Karena memang belum pernah ada track record dari Salman untuk bisa menjalankan rumah sakit, setidaknya ini bisa membantu dan menambah nilainya. Kemudian insya Allah kita akan mengejar groundbreaking rumah sakit yang ditargetkan di akhir tahun 2021, ataupun nanti awal tahun 2022, kita lihat bagaimana kebutuhan dana yang terkumpul. Informasinya yang kami dapatkan secara hitung kebutuhan groundbreaking itu sekitar 7-8 miliar. Alhamdulillah di wakaf sendiri sekarang sudah ada kurang lebih 2 miliar, jadi 6 miliar yang kita butuhkan lagi sampai dengan akhir tahun untuk bisa mulai groundbreaking. Ini kondisi masih sama Rasidi yang telah digunakan untuk ibadah, jadi per 9 April 2021 diresmikan oleh wakil gubernur, waktu itu belum dilantik, Kang Syarul Gunawan, menghadiri peresmian yang langsung dibuka oleh ketua DKM, yaitu Dr. Dadang Rukantas, selaku Direktur PT Salma Rasidi, PT yang menanggungi dari rumah sakit, dan juga Ketua Yayasan Prof. Suwarno. Jadi luas masjidnya ini 576 meter persegi, dengan ruang utama masjid, dan ruang serbaguna, serta ruang perkantoran. Kebutuhan biaya untuk pembangun rumah sakit sama hospital memang cukup besar, di angka 136 miliar total biayanya, tapi untuk menunjukkan ke groundbreaking, tadi berarti butuhkan sekitar 6 miliar lagi ya, dari kebutuhan 7 sampai 8 ya. Ini sebetulnya adalah strategi juga groundbreaking ini, karena kami melihat ketika 2019 Masjid Samara Rasidi itu dilaksanakan groundbreaking, penghimpunan itu drastis naik di tahun tersebut, 2019, 2020, sampai akhirnya selesai di 2021 kemarin untuk masjid. Nah harapannya juga dengan strategi groundbreaking rumah sakit ini di akhir tahun itu juga akan menjadi pemicu kepercayaan dari wakif, calon wakif, calon donatur, untuk bisa bersama-sama mewujudkan rumah sakit syarih di Kabupaten Bandung. Insya Allah rumah sakit ini akan melayani dengan pasien du'afa, begitu melayani kebutuhan pasien du'afa, tentunya berkolaborasi dengan rumah Hamas Salman yang proyeksinya seperti ini, jadi semakin tahun kapasitas pasien du'afa yang dilayani semakin meningkat, dari 700 pasien sampai dengan tahun kelima, 3.700 pasien. Kurang lebih seperti itu, dari kondisi rumah sakit Salman Hospital, Masjid Samara Sidi, progresnya sampai dengan hari ini, selamat menikmati,